Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Angkun Fatmalia dengan NIM 1901-082 Di sini, saya akan menjelaskan cara pewarnaan gram isolat bakteri endovid Dimana bakteri endovid ini didapatkan dari isolasi bakteri endovid dari daun samurambat Mikania Mikranta Alat dan bahan yang akan kita gunakan pada pewarnaan gram isolat bakteri endovid ini Yang pertama adalah isolat bakteri endovidnya Yang kedua ada jarum OC Yang ketiga ada rak tabung Yang keempat ada desinfektan Yang kelima ada kore api Yang keenam ada lampu gonsen Yang ketujuh ada cover glass Kelapan ada objek glass Kesembilan ada tisu Kesepuluh ada aquades Dan ke sebelas ada mikroskop Untuk larutan yang akan digunakan itu ada 4 larutan Yaitu ada larutan safranin Lugol Alkohol Dan kristal violet Ini adalah semua bahan dan alat yang akan kita gunakan Untuk melakukan pewarnaan gram isolat bakteri endovid Nah ini isolat bakteri endovidnya Yang sudah kita remajakan selama 24 jam Sebelum melakukan pewarnaan gram isolat bakteri endovidnya Lebih baik kita menyemprotkan desinfektan kepada meja Yang berguna untuk membersihkan meja dari mikroba atau mikroorganisme lainnya Setelah disemprotkan desinfektan Kita lap dengan menggunakan tisu Yang pertama cara kerjanya itu Kita hidupkan api gonsen terlebih dahulu Selanjutnya Pijarkan jarum OC sampai berwarna merah pijar Setelah berwarna merah pijar Ambil isolat bakteri endovid di dalam tapung Lalu letakkan isolat bakteri endovid di atas kaca objek Lalu fiksasi dengan cara melewatkan di atas api gonsen Lakukan seperti yang ada di video di sebelah ini Letakkan kembali isolat bakteri endovid yang sudah diambil dari tapung Diletakkan kembali ke rak tapung Setelah itu Bakteri endovid yang sudah di atas kaca objek Yang sudah difiksasi juga Kita tetesi dengan sediaan kristal violet Setelah itu Didiamkan selama 1 menit Dan dicuci dengan air mengalir Setelah dicuci Lakukan pengeringan menggunakan tisu Di bagian area yang basah Penambahan warna kristal violet ini berfungsi Agar pewarna ini dapat melangkat sempurna pada dinding bakteri Selanjutnya Lakukan hal yang sama Pada pewarna larutan lukol Lalu ditambah alkohol Didiamkan selama 1 menit Dan dicuci juga dengan air mengalir Dan dikeringkan Nah penambahan larutan lukol disini Berfungsi untuk memperlambat pergerakan protozoa Dan sebagai pewarna Sehingga bagian-bagian dari penyusun sel protozoa Dapat terlihat dengan jelas Selanjutnya Lakukan juga hal yang sama pada larutan safranin Didiamkan selama 1 menit Dan dicuci lagi dengan air mengalir Lalu dikeringkan Penambahan Larutan safranin disini Adalah sebagai pembeda kontras Terhadap seru warna kristal violet Setelah itu Amati dengan mikroskop Dengan perbesaran 100 kali 10 kali maupun 40 kali Diamati Sesuai dengan pengaturan Agar Bakteri dapat terlihat Di mikroskop tersebut Selanjutnya Dari hasil pengamatan yang didapat Nanti kita bisa melakukan pengamatan Jika Dari hasil tersebut Bakteri dominan berwarna ungu Maka Bakteri termasuk gram positif Jika hasil dari Pengamatan kita Bakteri Dominan berwarna merah Maka Bakteri termasuk gram negatif Dimana Contoh dari bakteri gram positif ini Ada Staphylococcus aureus Staphylococcus epidermidis Sedangkan Bakteri gram negatif ini Contohnya ada E. coli Dan Bakteri sigela fleksneri Kenapa perlu dilakukan tadi Permajaan bakteri Itu berguna Untuk Bakteri ini Masih dalam keadaan aktif Atau masih di fase Stasionar Dimana Di fase ini Bakteri masih Bakteri masih aktif Dan Sensitive terhadap lingkungan Dan Dapat dilihat dari video Dimana Ini diambil dari mikroskop Pergerakan bakterinya Masih terlihat aktif Ini Adalah literatur Dimana Diambil Cara Pewarnaan Gram Bakteri ini Sekian Video dari saya Semoga Video ini Dapat memberi Manfaat Kepada Penonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih.